Pemirsa, selamat datang kembali di dunia kita. Saat ini kami sedang berada di George Washington University di Washington, D.C. Iya, dan belakang kita ini ada gedung apa ini, Val? Ini adalah salah satu perpustakaan yang dimiliki universitas ini, Randy. Walaupun nih, dari luar kelihatannya bagus sekali menegah begitu ya. Tapi saya yakin, di dalamnya penuh penderitaan, mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tugas dan menangis. Banyak tengkat waktu dan deadline di pusing di dalam nyari buku. Nah, ngomong-ngomong soal biasiswa dan cara ke Amerika Serikat, ternyata cara ke Amerika itu banyak, Val. Tidak hanya untuk pendidikan, bahkan untuk pendidikan kayak short course atau khusus singkat, dan seminar-seminar itu sebenarnya ada banyak. Sepertinya salah satunya ada alumni dari Abang Nune Jakarta, Duta Paruiksa di Jakarta yang baru-baru ini datang ke New York untuk belajar mengenai teater dengan para aktor-aktor Broadway. Wow. One short day in the Emerald City One short day full of so much to do Every way that you look in a city There's something exquisite you want to visit Before the day's true Empat anggota teater Abnon Jakarta, Nabila Katiana, Audi Pratama, Ufa Sofura, dan Rinaldi Zulkarnain, memainkan drama musikal dari skenario panggung Broadway di Perth Studio Manhattan, New York. Selama 10 hari pada awal bulan ini mereka berlatih dan dibimbing langsung oleh para profesional pemain teater musikal Broadway. Pengalaman yang menarik sih udah pasti pelatihan-pelatihan dari Broadway-nya sendiri yang dilatih ke kita gitu. Dan kita merasakan progres di diri kita dari awal latihan yang mungkin kita nggak tahu apa-apa kali ya. Maksudnya ada beberapa hal yang nggak kita tahu, oh ternyata seperti ini. Saya baru pertama kali nih nyobain nyanyi sama dance bareng nih, apalagi ditambah acting juga. Jadi gimana caranya kita multitasking dalam satu performance art, itu tuh kita belajar banget. Apalagi yang ngajarin kita juga orang-orang langsung dari Broadway, jadinya tuh rasanya beda banget. Awalnya keempat alumni Abang dan None Jakarta ini lolos audisi dalam program Abnon to Broadway yang digagas oleh Ikatan Abang None Jakarta atau Ianta, organisasi yang bertujuan melestarikan budaya asli Jakarta, yaitu budaya seni Betawi. Ianta bekerjasama dengan OutPro for Passport to Broadway, membuka kesempatan bagi para alumni Abnon yang tergabung dalam kelompok teater Abnon Jakarta untuk ikut audisi. Jadi Passport to Broadway itu adalah merupakan suatu program pengembangan self-esteem, kepribadian ya, dan leadership juga di dalamnya, tapi dengan menggunakan Broadway. And this pageant program sounded amazing, amazing. But I knew that it wasn't as sophisticated or as deep or as comprehensive. as we have here in the United States. And so I was thrilled to be able to meet them and offer this program to them. Selain workshop, mereka juga melakukan studi di belakang panggung Broadway dan sempat menonton pertunjukan Kinky Boots dan Frozen. Setelah dari Broadway, para Abnon ini akan membagi pengalamannya ke berbagai komunitas di Jakarta. Salah satunya program Ruang Kreatif di Galeri Indonesia Kaya. We're the Emerald City, One show and stay, I've known to Broadway! Naratama dan Andiranya, VOA New York. Nah, gimana Ren? Semoga bermanfaat ya tadi ya. Jadi pengen nonton Broadway enggak? Harus nonton Broadway, abis ini kita ke New York ya. Tapi ngomong-ngomong soal Amerika, sekarang ini kan lagi musim panas ya. Musim panas ini kan jadi salah satu musim bisa dibilang favoritnya warga Amerika. Iya, karena bisa beraktivitas di luar, bisa menikmati suasana kota, bisa piknik. Ngomong-ngomong soal makanan dan makan di luar, Val, salah satu yang juga menjadi hal yang sekarang jadi fokus ya, atau kekuatan orang Amerika adalah produk-produk atau makanan-makanan yang juga ramah terhadap lingkungan. Iya, jadi semakin ramah lingkungan semakin dicari. Baik produk sehari-hari maupun makanan. Dan ada niren yang menghasilkan atau memberikan opsi makanan yang ramah lingkungan. Burger jamur ini merupakan inovasi terbaru perusahaan Boga Sodexo. Burger ini 75% daging, 25% jamur. Bukan hanya lebih lengas, namun juga lebih rendah kandungan kalori, lemak dan sodium dibanding burger biasa. Ada juga manfaat lain penambahan jamur, yaitu membuat burger daging sapi menjadi lebih ramah lingkungan. Warga Amerika mengkonsumsi 10 miliar burger setiap tahun. Jika semua burger itu dicampur jamur, penghematan emisi gas rumah kaca setara dengan mengurangi 2 juta mobil dari jalan raya. Meski makin populer, burger campur seperti ini hanyalah mencakup sebagian kecil bangsa pasar. Ada sekitar 400 kantin sekolah, universitas, dan rumah sakit yang menggunakan daging campuran jamur produksi Sodexo. Lasagna, chili, meatballs, meatloaf, semua hal yang berbeda yang Anda bisa membuat dengan produk itu. Seperti yang Anda bisa membuat dengan ground beef. Sonic Drive-In adalah jaringan warah laba pertama yang menyajikan burger jamur dengan masa percobaan 2 bulan. Untuk mengetahui apakah burger ramah lingkungan dan berkalori rendah ini laku di pasaran. Dari Washington DC, VOA Aduh jadi lapar ya. Kita cari yuk. Jadi pengen cari daging burger. Burger yang dicampur jamur kayaknya enak. Pake keju, terus pake mayonaise, pake sosa sambal, pake sosa-sosa. Kita cari burger dulu, orang-orang tetap di dunia kita. Itu ada barbecue, kita kesana yuk. Terima kasih telah menonton!